Shalom, berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Senang sekali bisa bertemu dengan sahabat Suluh Kristiani sekalian di tahun yang baru ini, tahun 2023. Selamat Tahun Baru dan selamat menyambut berkat-berkat Tuhan bagi kita sekalian. Ya, hari berganti hari, tahun berganti tahun. Manusia terus berusaha untuk bertahan hidup dengan segala tantangan dan rintangannya. Tetapi manusia juga menjadi semakin kreatif untuk bisa menciptakan hal-hal baru melalui perkembangan teknologi untuk bisa memudahkan kehidupannya. Tapi ingat, teknologi itu akan men-challenge nanti keimanan itu. Karena teknologi sekarang dengan apa yang disebut genomik, ya genomik apa namanya, teknologi di mana bisa merekayasa manusia jadi umur sampai 120 tahun atau lebih dan merekayasa manusia yang super pintar. Pertanyaan pada gereja nanti, di mana Tuhan itu? Dan itu saya sampaikan kepada teman-teman yang lain juga. Hati-hati kalau gereja tidak mengantisipasi ini. Harus bisa menjawab tantangan ini ke depan. Di sini saya mengutip pesan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang pada waktu itu memberikan pesannya kepada para pendeta HKBP. Pak Luhut menyampaikan bahwa teknologi men-challenge keimanan kita. Ya, begitu banyak teknologi yang berkembang semakin hari, semakin canggih teknologi yang ada di sekitar kita. Namun itu semua justru menjadi tantangan bagi keimanan kita. Seperti contohnya, saat ini berkembang teknologi dengan apa yang disebut genomik. Yaitu teknologi yang mempelajari gen, itu kemudian nanti digunakan untuk mendapatkan solusi untuk banyak permasalahan mendasar dalam kehidupan manusia. Misalkan di sisi medis, teknologi genomik ini bisa meningkatkan kualitas dalam mendiagnosa sebuah penyakit. Bisa mendeteksi virus atau bakteri lebih canggih lagi. Teknologi genomik juga bisa merekayasa umur seseorang. Manusia bisa dibuat berumur sekitar 120 atau bahkan lebih. Dengan teknologi genomik, manusia juga bisa merekayasa adanya manusia yang super pintar. Jadi kita mungkin bisa membayangkan, kalau ini terus dikembangkan, manusia bisa menciptakan superman-superman yang nyata dalam kehidupan manusia. Ini tentu menjadi hal yang membanggakan, tapi sekaligus juga menantang kita, khususnya dalam hal keimanan. Kalau segala sesuatu bisa ditangani oleh manusia itu sendiri, maka akan timbul pertanyaan. Yang mungkin pada nanti, pada endingnya juga itu ditujukan kepada gereja. Kalau semuanya bisa diatasi oleh manusia sendiri, lalu di mana Tuhan? Lalu untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Hal ini jika tidak dijawab dengan benar, bisa memunculkan banyak orang yang kemudian menjadi ateis, yang kemudian meninggalkan Allah, tidak percaya kepada keberadaan Allah. Nah ini yang menjadi tantangan kita bersama, khususnya bagi gereja, bagi orang-orang yang percaya. Kita harus dengan kritis, memperhatikan, bahkan menyikapi teknologi yang berkembang di sekitar kita. Kalau kita melihat lebih mendasar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi itu diartikan, yang pertama, sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Atau bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan terapat. Yang kedua, teknologi itu juga diartikan sebagai keseluruhan untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dengan kata lain, sebenarnya teknologi itu merupakan buah atau berasal dari akal budi manusia. Akal budi manusia yang terus diasah, terus dikembangkan, maka melahirkan teknologi. Jadi pada dasarnya, teknologi itu bukanlah hal yang salah atau bertentangan dengan kehendak Allah. Karena teknologi itu asalnya dari akal budi manusia, dan akal budi manusia adalah anugerah Allah. Teknologi asalnya dari Allah, hanya saja memang teknologi bisa membawa atau memicu manusia menjadi tidak percaya kepada Allah atau bahkan meninggalkan Allah. Untuk itu benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi bahwa teknologi itu benar-benar men-challenge keimanan kita. Dan kita harus mensikapi teknologi itu dengan keimanan yang benar. Yaitu iman yang akan membawa manusia pada kesetiaan untuk tunduk pada apa yang menjadi rencana atau rancangan Allah bagi dunia ini. Sahabat suluh Kristiani ingatkah akan kisah Menara Babel yang tertulis dalam kejadian 11 ayat 1 sampai yang ke-9? Di sana diceritakan bahwa manusia pada waktu itu begitu semangat, begitu antusias ingin mendirikan sebuah menara. Supaya mereka bisa tetap bersatu, mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Singkat cerita mereka kemudian membangun menara itu hampir selesai. Namun Allah melihat apa yang mereka lakukan dan mengetahui bahwa apa yang mereka rancangkan itu bertentangan dengan apa yang menjadi rancangan awal mula Allah. Yaitu menyerahkan seluruh manusia ke seluruh bumi. Untuk itu Allah kemudian mengacaukan rancangan manusia. Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan pembangunan Menara Babel. Nah dari kisah Menara Babel ini kita bisa belajar bahwa sepintar apapun manusia dalam merancang segala sesuatu termasuk dalam menciptakan teknologi-teknologi dalam kehidupannya satu hal yang harus selalu diperhatikan dan diingat oleh manusia. Yaitu bagaimana menyelaraskan setiap pemikiran, setiap perancangannya dengan rancangan Allah sendiri. Yaitu rancangan damai sejahtera. Karena asal mula dari segala pemikiran, segala teknologi yang dihasilkan oleh manusia adalah akal budi yang dianugerahkan oleh Allah sendiri. Sehingga segala yang dihasilkan dari akal budi itu sudah seharusnya itu dipersembahkan untuk kemuliaan Allah sendiri. Jadi jangan keblinger, jangan sok pintar ketika manusia bisa menciptakan segala sesuatu untuk memudahkan hidupnya. Ingatlah selalu Roma 11 ayat yang ke-36 Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.